Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Selamat pagi pemirsa nama baik tentara nasional Indonesia kembali tercoreng Kasus terbaru ialah penculikan dan penganiayaan hingga tewas seorang pemuda penjaga toko kosmetik oleh tiga prajuri TNI yakni salah satunya anggota pasukan pengamanan presiden atau PAS Pampres Kasus ini menunjukkan kegawatan kriminalitas oleh prajurit Inilah editorial media Indonesia edisi Rabu 30 Agustus 2023 dengan tema Potret Buram TNI bersama saya Iqbal Himawan Para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditoma Mas Arief selamat pagi Pagi Iqbal Baik ini cukup terulang kembali ya Ini bukan yang pertama kali potret Buram Sejarah TNI Namun nanti sebelum kita membahasnya Mas Arief Kita akan membahas terlebih dahulu headline dalam harian media Indonesia hari ini Yang sedang kita suruh di editorial media Indonesia kali ini sangat memprihatinkan Dan kebetulan juga kriminalitasnya sadis begitu Ini sebenarnya beredar di publik Concern publik itu sangat besar terhadap kasus ini Bagaimana Anda memandang potret Buram TNI dari kriminalitas yang terjadi belakangan ini Yang paling utama ini adalah ujian ya Buat institusi TNI dan juga buat sektor hukum yang nanti akan melakukan proses peradilan bagi tiga orang ini Kenapa ujian? Ini adalah merupakan sebuah peristiwa yang diawasi dan ditunggu ponisnya oleh masyarakat Apabila dalam situasi ini TNI tidak melakukan pemenahan dengan segera kepada para prajuritnya Ini merupakan salah satu hal yang juga akan dipandang oleh publik sebagai sebuah Bisa sebagai keputus asaan Kenapa? Karena kami atau kita sangat bangga pada TNI Dengan karakteristik tugasnya Dimana mereka adalah pihak yang melindungi tanah air kita, tumpah darah kita Dari segala macam ancaman Dan kita tahu pengorbanan seperti apa Kalau TNI itu kan bukan hanya harta benda ya Atau keluarga, nyawa pun mereka korbankan Dan jarang ada profesi seperti itu Dan oleh sebab itu kita amat sangat bangga pada mereka Sehingga kebanggaan ini harusnya juga dilandasi pada berbagai macam hal yang sifatnya Pembinaan yang sangat baik Dan apabila ada kesalahan seperti ini Saya cukup mendukung apa yang sudah diungkapkan oleh Panglima TNI Hukum mati gitu ya Dan ini merupakan salah satu hal yang juga harus dipertimbangkan baik-baik oleh hakim nanti yang akan menangani masalah ini Karena banyak sekali hakim di peradilan militer yang kadang-kadang melukai aspirasi keadilan kita Yang sudah dihukum mati malah jadi hukuman seumur hidup Dan itu merupakan salah satu pelajaran yang pada akhirnya yang ingin saya garis bawahi tadi Bahwa ini adalah ujian dan publik mengawasi Jangan sampai ujian ini tidak lolos dan tidak lulus dan publik kecewa Jangan sampai ada lagi potret buram TNI yang selanjutnya Dan itulah menjadi topik editorial media Indonesia pada hari ini Pemirsa, potret buram TNI Nama baik tentara nasional Indonesia kembali tersebut Kasus terbaru adalah penculikan dan penganiayaan hingga tewas seorang pemuda penjaga toko kosmetik oleh tiga prajurit TNI Dimana salah satunya adalah anggota pasukan pengamanan presiden atau PAS PAMPRES Ketiga prajurit berpura-pura sebagai polisi dan menuduh pemuda asal Biren Aceh yang bekerja di Tanggerang Selatan Banten Itu menjual obat ilegal Penganiayaan terjadi pada 12 Agustus 2023 dan pihak keluarga diminta memberi uang tebusan 50 juta rupiah atau korban akan dibunuh Jenasa korban kemudian ditemukan warga mengapung di sebuah sungai di Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023 Masih lekat pula dalam ingatan kekejian Kolonel Prianto yang membuang dua sejoli Yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas anak buahnya di Nagrek, Jawa Barat Bukannya dibawa ke rumah sakit Salsa yang kemudian meninggal dunia dan Handi Yang sebenarnya masih hidup dengan keji dibuang ke sungai Belum lagi kasus Sertu Yalpin Tarjun dan Praturian Hermawan Yang menjual dan menjadikan perantara penjualan 75 kilogram sabu dan 40 ribu butir pil ekstasi Lalu ada pula enam anggota TNI yang terlibat kasus perampokan, pembunuhan, dan mutilasi empat warga di Papua Rentetan kasus tersebut menunjukkan kegawatan kriminalitas oleh prajurit Penyebabnya bisa sangat banyak Namun sebagaimana seluruh kasus kejahatan di muka bumi Tidak ada cara lain untuk memberikan efek jerah selain hukuman maksimal Hal terakhir inilah yang sampai sekarang disangsikan bisa berlaku bagi prajurit TNI Jangankan hukuman maksimal Soal posisi sama di mata hukum pun tampak sekadar jargon Contoh gamblangnya ada pada kasus 75 kilogram sabu dan 40 ribu ekstasi itu Sementara pengadilan tinggi medan menjatuhkan fonis mati bagi dua warga sipil yang terlibat di kasus itu Pengadilan Negeri Militer 102 Medan justru hanya menjatuhkan fonis penjara seumur hidup Bagi Sertu Yalpin dan Praturian Padahal auditur pun menuntut keduanya dengan fonis mati Fonis penjara seumur hidup juga yang diperoleh prajurit TNI yang sudah jelas melakukan pembunuhan berencana Contohnya, kasus mutilasi di Papua itu di mana tiga prajurit difonis penjara seumur hidup Hal serupa juga didapatkan Kolonel Prianto Dengan lemahnya putusan, maka tidak salah jika peradilan militer kerap dituding sebagai jalan impunitas bagi penjahat-penjahat berseragam itu Bukan saja melukai rasa keadilan masyarakat Peradilan militer yang lemah ini sebenarnya ikut merusak institusi TNI sendiri Para hakim yang semestinya menjadi garda terakhir untuk menegakkan Sabta Marga TNI Justru ikut merusaknya Dengan menjadi pelindung, para hakim sesungguhnya sudah ikut melanggengkan dan kian menyuburkan degradasi moral Tidak heran, desakan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Tentang peradilan militer semakin kuat Bahkan di 2013, mantan Komandan Puspom TNI, Majen Purnawirawan Samso Jalal sendiri Sudah menyuarakan reformasi peradilan militer Hal ini melalui disertasinya yang berjudul Reformasi peradilan militer dalam rangka penerapan prinsip rule of law Ia menyatakan independensi adalah jaminan atau syarat mutlak bagi tercapainya imparsialitas Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu juga menyoroti Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR Dalam Undang-Undang 34 garis miring 2004 pasal 65 ayat 2 Dinyatakan, seorang prajurit TNI yang melakukan kesalahan di luar kemiliteran dapat diadili di pengadilan sipil Namun dalam implementasinya, Undang-Undang itu tidak pernah terjadi Sebab itu, ia menekankan Undang-Undang Peradilan Militer harus segera diamandemenkan Keengganan negara dalam mengupayakan amandemen itu sama saja dengan membiarkan institusi TNI larut dalam kebobrokan Negara yang mencintai institusi militernya semestinya yang paling berani mengupayakan reformasi nyata Namun demikian, aksi biadab dan kriminalitas sejumlah prajurit TNI tak hanya bisa diselesaikan melalui penegakan hukum Penanganannya harus dilakukan dari hulu sampai hilir Mulai dari seleksi prajurit TNI harus benar-benar serius Seleksinya harus ketat Tak hanya ketahanan dan kemampuan fisik yang prima Melainkan aspek kejiwaan tak boleh ada kompromi apabila ada calon prajurit yang nilainya di bawah standar Pembinaan mental dan spiritual prajurit tidak boleh kendur Bahkan sebaiknya dilakukan tes psikologi secara berkala untuk mengetahui kecenderungan mental prajurit TNI adalah kebanggaan bangsa dan negara Penjagaan negara kesatuan Republik Indonesia Prajurit TNI adalah anak bangsa terbaik yang memiliki kepribadian Ketangguhan dan kesetiaan untuk memegang teguh sumpah prajurit Bukan menjadi bandit apalagi pembunuh warga sipil Potret buram TNI itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Anda dapat berpartisipasi nanti melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100 Kami akan kembali usaha jeda Tetaplah bersama kami Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa potret buram TNI itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat militer Al-Araf Mas Al-Araf selamat pagi Selamat pagi Mas Ya Mas saya sebagai warga ini agak gagal paham ya Bagaimana mungkin seorang prajurit TNI yang sudah digembleng sedemikian rupa Sebagai mereka yang berada di garda depan untuk membelan negara ini Bisa melakukan kejahatan atau tindakan kriminal yang bisa dibilang sadis seperti ini Dan apalagi katanya motif ekonomi Bagaimana Anda melihat kejadian kriminal kali ini yang dilakukan lagi-lagi oleh prajurit TNI? Mas Al-Araf Ya ini sebuah ironi dan sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan yang sangat kejam, kecil Dan tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun Tindakan dengan penculikan penganirian dan pembunuhan ini Disisi sampaian oleh editorial media Indonesia ini Ini sesuatu yang sesungguhnya diluar nalang kemanusiaan kita Tetapi terjadi Apalagi tindakan itu dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya melindungi warga negara Tetapi justru mengancam dan melakukan kekerasan pada warga negara Ini sesuatu yang sangat miris gitu Dan terlebih khusus dilakukan salah satunya oleh anggota Pas Pampres Yang merupakan pasangan elit negara yang mengamankan presiden Itu menjadi bagian yang bermasal gitu Nah oleh karena itu ini sesuatu yang tidak biasa-biasa saja Tetapi harus diselesaikan secara komprehensif persoalan di dalam tubuh TNI itu sendiri gitu Meski ini hanya melibatkan satu atau dua tiga orang Tapi ini menjadi penanda ada problem di dalam proses reformasi dan transformasi TNI Nah oleh karena itu upaya untuk memastikan keadilan buat korban itu hal yang utama Dan keadilan buat korban hanya bisa dilakukan dengan menegakkan konstitusi secara penuh Jadi siapapun yang memastikan harus diadikan dalam keadilan umum Dengan berkacu kepada Pasal 65 Undang-Undang TNI tadi Yang sayangnya tidak pernah diserakkan Akhirnya kejadian-kejadian serupa terus berulang Karena tidak ada penghukuman yang adil Tidak ada efek cera yang naik Karena peristiwa-peristiwa Melalui peristiwa-peristiwa kekerasan Cenderungannya kemudian diadikan dalam keadilan umum Yang dalam beberapa kasus ada yang dihukum maksimal Tapi dalam beberapa kasus banyak juga yang dihukum secara ringan Soal hukuman nih Mas Al-Araf ini juga menjadi sorotan publik ya Pada saat diadili di peradilan militer begitu Ada kasus yang sama Warga sipil jika dibandingkan warga sipil ini dihukum mati Sementara kalau yang di peradilan militer Istilahnya itu hanya dihukum seumur hidup Nah bagaimana Anda melihat hukuman yang diterapkan ini Apakah benar ada tendensi upaya untuk Meringankan hukuman dan melindungi tersangka Dari hukuman yang sudah dikenakan terhadap prajurit TNI Yang melakukan tindakan kriminalitas selama ini Mas Al-Araf Ya memang kecenderungannya Sejak awal didesain untuk sebagai sarana infinitas Tizin pemerintahan Orde Baru Swarto pada masa lalu Kami itu dibuat pada era Orde Baru 97 Daerah itu kepentingan undang-undang ini adalah sebetulnya Untuk melindungi kepentingan tizin Di era reformasi dia harus dirubah Maka data PMPR nomor 7-2000 Mandat terakhir yang menyebutkan Presiden DPR harus merevisi undang-undang pendidikan militer Karena undang-undang itu sesungguhnya Tidak lagi kontekstual dengan era demokrasi Dan era reformasi Sayangnya proses itu belum dilakukan Nah Presiden harus mengambil Langkah berani untuk reformasi kajian militer Kecuali Presiden takut dan tidak berani Untuk menegakkan konstitusi Jadi kerangka reformasi kajian militer itu Selain mandat klasia Tetapi juga bagian langkah Untuk menegakkan konstitusi Harusnya Presiden berada di depan Bukan takut dan dia membiarkan Pesalahan ini berlarut-larut Dan tidak terjadi Oke Mas Al-Araf kita membahas soal Undang-undang nomor 34 tahun 2004 ya Pasal 95 ayat 2 ini menyatakan Bahwa para juri TNI Yang melakukan kesalahan di luar kemiliteran Ini dapat diadili di pengadilan sipil Mengapa ini dikritisi? Karena selama ini Yang diadili di pengadilan militer Dianggap hukumannya lebih rendah Daripada jika warga sipil yang melakukan Bagaimana Anda melaksanakan Memandang hal ini? Karena toh kenyataannya tidak pernah Selama ini dilakukan undang-undang ini Memang peradilan militer Tidak memulai prinsip-prinsip Peradilan yang fair and fair Karena mekanisme itu Tidak dibangun Dalam satu peradilan yang baik dan adil Nah Sistem peradilan di Indonesia Itu seharusnya bisa meluruskan Kesesatan dalam hukum yang terjadi Peradilan militer itu Sejauhnya hanya untuk mengadili Anggota militer yang terlibat Tindak pindahan militer Misalkan disukordinasi Terhadap patasan ketika ditugaskan Dalam perang Ataupun disukordinasi dalam hal lainnya Tapi kalau misalkan Ada anggota militer terlibat Seperti penjulikan, pembunuhan Dan penganiayaan Pada keluarga sipil Seperti kasus warga Aceh ini Dia wajib diadili dalam peradilan umum Karena itu kejahatan pindahan umum Dan pasal 65 undang-undang ini Tegas menyatakan hal itu Jadi Presiden harus memerintahkan Panglima untuk memberikan ruang yang besar Agar kasus ini dibongkar Setelah terangkaran dan terbuka Sehingga publik bisa melihat Ini dalam satu proses Yang padilan benar-benar Sungguh-sungguh memberikan ruang Keadilan terkorban Persis ketika publik melihat Proses peradilan terhadap kasus Yang disambul Melalui peradilan umum Dan kemudian orang Melihat dan menonton Dan menyaksikan Bahwa peradilan itu harus Dan memberikan Proses penghukuman Oleh karena itu Dalam kasus ini Juga harus sama Proses-proses peradilannya Harus dilakukan dalam peradilan umum Sehingga media, publik, Keluarga korban Bisa meliput, bisa menyaksikan Bisa menonton Mendapatkan aksesif informasi Semua bisa mengawal ya Mas Arief Bisa mengawal dengan baik Terima kasih Mas Alaraf sudah bergabung Dengan editorial media Indonesia Dan berbagi pandangan Anda Mas Arief Soal hukuman ini di Soroti ya Bahkan tadi juga sempat Membandingkan dengan Ferdi Sambo Yang publik itu juga bisa Ikut mengawal Bagaimana Anda melihat Ada yang menyoroti Bahwa selama ini Kalau diadili di pengadilan militer Terkesan lebih rendah Pada saat warga sipil Yang melakukan itu lebih berat Begitu Ini persoalan Di mana Kestaraan orang Di depan Atau di mata hukum Amat sangat penting Karena Apabila seorang Tentara Melakukan Tindak pidana umum Seharusnya Diadili di Peradilan umum Kecuali Mereka melakukan Pidana militer Dan Saya rasa Hak-hak Yang atau Asas-asas impunitas Yang pada dasarnya Biasanya Suka disalahgunakan Ini akan terhindarkan Apabila mereka Diadili di Peradilan umum Dan Saya berharap Bahwa ini merupakan Salah satu milestone Untuk kita lihat Bahwa Tentara yang melakukan Aksi pidana Umum Adili di Peradilan umum Oke Soal impunitas Tadi juga dibahas oleh Mas Alaraf Ini tuh warisan Rezim lama Katanya Warisan order baru Jadi sudah Seharusnya Tidak dilakukan lagi Seperti itu Harus dipastikan ya Mas ya Jangan sampai Kita sudah melihat Kasus Sambo Kan juga Sudah dilakukan ya Bahwa Diadili di Peradilan umum Semua orang bisa Lihat Dan bahkan Fonis dari Tahap satunya Juga amat sangat Memenuhi Rasa keadilan Masyarakat Dan Itulah yang pada Akhirnya kita ingin Saksikan Karena ini Saya selalu ingin Bilang bahwa Ini adalah ujian Dan mudah-mudahan TNI bisa lolos Atas Apa yang mereka Hadapi ini Kalau tidak Image mereka Atau citar mereka Adalah taruhannya Oke Mas Ini kan bukan yang pertama kalinya ya Media Indonesia juga sudah menghimpun Kejadian-kejadian yang sudah ada sebelumnya Dan bisa dibilang Itu Agak speechless Kita Kita mendengarnya itu Kok bisa Seorang prajurit TNI bisa melakukan itu Ada yang Istilahnya itu Membuang yang dua sejoli Di jalan Di sungai Kemudian Di Papua juga Bahkan kasus mutilasi Ini kan kasus-kasus yang tidak terpikirkan Oleh benar kita sebelumnya Nah Menurut Anda mengapa ini Kembali terjadi Begitu Dan lagi-lagi dilakukan oleh prajurit TNI Padahal sudah ada kasus-kasus sebelumnya Ya Saya Saya Merasa ya Bahwa Biar bagaimanapun Prajurit itu manusia juga Godaannya banyak Dan Apabila ada pihak-pihak yang Menyatakan Di awal Bahwa ini adalah motifnya ekonomi Saya rasa ini Justru harus kita dalami Baik-baik ya Bahwa Ini ada kaitannya dengan Tingkat kesejahteraan prajurit Ya saya pikir itu merupakan Salah satu elemen Tetapi kalau kita lihat Apakah prajurit-prajurit Yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah Itu semuanya akan jadi kriminal Kan tidak juga Nah Jadi Saya pikir Kalau kita mau Bahas nanti Tentang Tingkat kesejahteraan prajurit Itu silahkan Karena Peningkatan kesejahteraan prajurit Makin baik Makin Kita makin akan jauh Dari moral hazard Yang pada akhirnya kita hadapi Seperti hari ini Nah Tapi Waktu Pihak penyidik Sudah bilang bahwa Motifnya ekonomi Yang kita harus perjuangkan Untuk kita teliti adalah Apakah ini hanya Sekedar aksi Penculikan dan pembunuhan Yang dilakukan oleh Tiga orang Tam-tama ini Yang diantara Satunya adalah Pas Pampres Kita harus Tidak boleh berhenti di situ Tidak sesederhana itu Tidak sesederhana itu Apabila Ternyata mereka adalah Hanya orang-orang suruhan Yang melakukan aksinya kebablasan Atau melakukan aksinya terlalu jauh Saya pikir ini yang pada akhirnya Harus menjadi salah satu Upaya kita Untuk membongkar Siapa orang-orang di balik ini Karena ada beberapa Pakar intelijen Yang menyatakan Bahwa Ada motif yang jauh lebih Keji lagi di balik ini Di antaranya Katanya Keterlibatan Perdagangan kontraban Atau Narkoba Sehingga Orang-orang ini Seharusnya menjadi bagian dari Pintu masuk Untuk kita lihat Kejahatan apalagi di balik ini Oke Baik Nanti kita akan bahas lebih lanjut Namun kami harus jeda terlebih dahulu Pemirsa tetap telah bersama kami Kami akan mengundang Anda Untuk berpartisipasi usia jeda Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa masih membahas potret Buram TNI Kita akan mengundang Pemirsa untuk bergabung Yang pertama ada Bapak Reski Yang ada di Tangerang Pak Reski selamat pagi Ya, selamat pagi Silakan Pak Reski Bagaimana memandang insiden yang terakhir terjadi ini Pak Baik Singkat saja Sebenarnya ini masalah Recruitment Dan itu Se-yoginya Berlaku untuk semua jenjang Jadi baik untuk Tam-tama Bintara Maupun perwira Rata dikatakan bahwa Ekonomi yang menjadi salah satu Alasan Tapi kalau akun finansial Saya kira Ini lebih keurusan mental Kita lihat kejadian yang di Nagrek itu oleh perwira Di Medan Oleh Bintara Di Papua Itu kombinasi ada perwira Bintara Dan Tantama Nah Di hulurnya Di hulurnya nanti ada Namanya monitoring Evaluasi Jadi Dimana mereka ditempatkan Apa tugas-tugasnya Nah itulah tugas Pimpinan kesatuan Untuk Lakukan Kontrol Secara berkala Dengan demikian Akan terawati Dengan membaikkan Karena kita Masyarakat Terutama instansi militer Tolongan Ini Bila potreguran Kalau terdikatakan Jangan sampai terjadi Ini akan ada potensi Ke arah sana Karena tadi Dengan alasan Finansial Tapi lebih Menurut saya sih Alasan Mental ya Jadi Sekali saya ulangin Ini harus Dilakukan dari Bulu ke hilir Baik Terima kasih Pak Reski Kemudian kita bergabung Dengan Bapak J Dari Jakarta Pak J selamat pagi Silahkan Pak J Ya Pak J Kalau Saya ini Melihat bahwa Ternyata Arah hukum Arah negara ini Adalah Kasta tertinggi Dalam penerapan hukum Di Indonesia Saya sepertinya Kemarin nyiris Saya tidak sebutkan Mungkin juga Metro Fisi tahu Ada Ketinggi polisi Yang tidak jadi Di pecat Tapi hanya Didedemasi Walaupun Kena swap Empat tahun Jadi akhirnya kita melihat Penerapan hukum Di Indonesia ini Kita juga akhirnya Melihatnya Apa sih yang mau Di bawah negara ini Impactnya kepada Masyarakat apa Betul memang Requirement itu Harus dimulai Bukan hanya Apa kekuatan fisik Tapi mental juga Mulai dari Pantama Sampai ke Tapi akhirnya Begitu mereka Sudah mencerdalam Intis-intis Tersebut Memang oknum Ini perbuatan oknum Tapi yang lebih Dikkhawatirkan apa Penerapan hukumnya Itu tidak sama Bisa bayangkan Kalau misalnya itu Kejadiannya Ada di Kita yang sipil Mungkin Berbeda Penerapannya Mungkin Tidak seperti Apa yang Tertutup sekarang Ya itulah Kesedihan Seperti itu Yang mesti Rakyat itu Merasakan Keadilan yang sama Di negara ini Baik Dan itu sudah terbukti Perbedaan hukuman Antara mereka Warga sipil Dengan prajurit Baik kita ke Bapak Joni Di Papua Selamat pagi Pak Joni Selamat pagi Silahkan Pak Joni Silahkan Pak Joni Silahkan langsung saja Pak Tidak usah Menunggu feedback dari TV Pak Oke Yang intinya dari Kasus-kasus Ini penerapan hukum Pak Penerapan hukum Walaupun Bagaimanapun Mereka itu manusia Itu manusia Tidak luput dari Kesalahan Tetapi yang disini Yang dibutuhkan Penerapan Penerapan hukum Yang pegas Lugas Dan langsung Jangan dibuat Penerapan hukum Tawar-menawar Tidak ada lagi Tawar-menawar Tidak ada Tawar-menawar Baik terima kasih Bapak Joni Bergabung dari Papua Mas Arief Soal penerapan hukum Tadi sudah kita bahas sedikit Namun jika kita Kembali ke awal ya Tadi dari hulu ke hilir Akar permasalahannya Sejak dari Rekrutmen Tadi disorotin Bagaimana Anda Memandang rekrutmen ini Yang seharusnya bisa memenuhi Persyaratan dan tidak mungkin Melakukan kejahatan kriminalitas Seperti ini Kalau saya melihat Pengalaman ya Proses rekrutmen Untuk menjadi Anggota TNI Itu sudah cukup ketat Namun Perjalanan seseorang Setelah menjadi Anggota TNI Itu kan Mereka memang tidak Hidup di ruang Hampai Mereka Mereka ada Ada berbagai macam Faktor eksternal Yang pada akhirnya Bisa Mempengaruhi seseorang Kenapa bisa jadi Seperti ini Menjadi penculik Pembunuh Dan melakukan Pemerasan Jadi saya Saya merasa bahwa Ini merupakan salah satu Momentum Buat kita Untuk Melihat kembali Apakah proses Pembinaan mental Pembinaan moral Dari prajurit itu Cukup baik Mekanismenya Paling tidak Yang kita harus Lihat adalah Apakah mereka Sudah punya Sistur ya Sistem dan prosedur Untuk menjaga Agar mental dan moral Para prajurit itu Tetap bagus Apakah mereka Memiliki sebuah Peraturan Dimana Ada peninjauan Kembali Atau ada Pengecekan Apa yang terjadi Pada Kesehatan mental Dan moral Dari prajurit itu Seperti apa Kalau ternyata itu Memang tidak Sempurna Atau tidak ada Bahkan Itu harus Kita kontrol Dan harus kita kritisi Dan kita harus Bangun Bahwa mereka harus Mendapatkan Sebuah prosedur Yang layak Untuk menjaga Mental dan moral Tapi kalau ada Yaitu tanggung jawab Komandan Bahwa mereka Punya anak buah Dengan Dengan Mental dan moral Sedemikian buruk Itu merupakan Tanggung jawab Komandan mereka Dan saya mendorong Bahwa Kalau misalnya Sekarang ditemukan Siapa komandannya Komandannya juga Harus mendapatkan Ganjaran Atas situasi Yang melibatkan Anak buahnya Bisa seperti ini Dan ini merupakan Salah satu Deterin efek Yang pada akhirnya Harus kita Harus kita Tuntut Pertanggung jawabannya Karena Iqbal Iklim dalam Berinteraksi Di TNI Atau ketentaraan Itu kan Sangat berjenjang Horizontal Apa namanya Atasan itu Memegang peranan Yang amat sangat Penting Jadi kalau Misalnya sekarang Kita mendapati Bahwa ada prajurit Ada tamtama Yang berperilaku Seperti ini Saya pikir Komandan Paling atasnya Atau komandan Terdekatnya Itu harus menjadi Salah satu pihat Yang kita soroti Soal itu Menjadi kekhawatiran Terkait dengan Konflik kepentingan Yang mungkin terjadi Antara hakim militer Dengan Atasannya Misalnya Panglima TNI Yang dikhawatirkan Nah kemudian Tadi yang juga menarik Masa soal mental Dan kejiwaan Selama ini Kalau yang tercermin Itu orang Kalau melihatkan Pendidikan fisik Fisik dan fisik Yang masyarakat Lihat Orang-orang melihat Selalu fisik Latihan Dimana Artinya mereka Superman Tapi dalam hal fisik Nah pertanyaannya adalah Kemudian Apakah perlu Tes psikologi Secara berkala Bagi Para prajurit ini Untuk memastikan Bahwa mereka tetap On the right track Tidak melakukan hal Yang di luar Apapun itu bentuknya Kalau misalnya Untuk menjaga Kesehatan mental Dan moral Dari prajurit Itu kan Banyak ya Upaya yang bisa kita lakukan Apakah itu harus Tes psikologi Apakah itu merupakan Pembinaan Secara Komunal Atau Secara individual Apapun itu bentuknya Itu harus ada Kenapa Karena tantangan Zaman kita Dengan proxy war Seperti ini Bahwa ada Ada perang Yang tidak bisa kita lihat Perang yang tidak Hanya menggunakan Persenjataan Tapi juga dengan Strategi-strategi lain Itu perlu Menjadi salah satu Pertimbangan Bahwa Apa yang terjadi Pada prajurit-prajurit Kita itu tidak cukup Dengan Misalnya hanya Melatih fisik Jadi berbagai macam hal Yang harus kita upayakan Untuk menjaga Agar kesehatan mental mereka Atau kekukuhan jiwa mereka Untuk membela tanah air kita Dan tidak tergoda Dengan berbagai macam hal apapun Itu merupakan salah satu hal Yang amat sangat kita perlukan Karena apa Mereka ini adalah orang-orang Yang pegang senjata Kita warga sipil Kita tidak pegang senjata Mereka ini adalah orang-orang Yang punya license to kill Tidak seperti kita Dan kita Membiayai Senjata mereka Yang mereka pegang Dan kalau sampai senjata itu Mereka gunakan Untuk membunuh kita Untuk Menculik kita Untuk Memeras kita Kan itu merupakan salah satu hal Yang tidak kita inginkan Jadi Kalau misalnya sekarang Kita sekarang Ingin melihat Apakah TNI Sudah memiliki Sebuah instrumen Yang cukup Untuk melakukan pembinaan Terhadap mental mereka Terhadap kekukuhan moral mereka Itu Suatu hal yang wajar Untuk kita tanyakan kepada mereka Oke Ya jadi Pertanyaan ini harus dijawab oleh mereka Kalau Mereka tidak punya Ya harus mereka adakan sekarang Oke dan menurut Anda itu Komandan juga harus Terlibat aktif Betul Tidak hanya di awal Pada saat rekrutmen Tapi harus terus menerus Betul Oke Karena tanggung jawab Di pertaruhkan disitu Baik kita harus Jadat lebih dahulu Mas Arief Nanti kita akan bahas Bagaimana supaya tidak ada lagi Pelaku-pelaku seperti ini Kita tidak harus memberitakan lagi Seputar potret Buram TN ini Kami akan kembali Sesuatu hari Tetap bersama kami Di Editorial Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Mas Arief terakhir Kan ada sumpah prajurit ya Itu harus ditaati oleh seluruh prajurit TNI Nah bagaimana supaya agar mereka tetap Seperti disebutkan Mas Arief Menjadi kebanggaan kita Kebanggaan bangsa dan negara Dan bukan malah menjadi bandit Apalagi pembunuh warga sipil Seperti yang baru saja terjadi Ya kami ini kita warga sipil Kan selalu melihat prajurit yang ber Apa berjiwa sabta marga Itu kan merupakan orang yang Kelompok orang-orang yang kita hormati Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bagaimana kita berinteraksi secara biasa ya Kita kalau lihat Bagaimana ada orang Apapun itu pangkatnya dengan seragam Dengan plat mobil atau apapun itu Itu kita pasti punya rasa hormat yang lebih kepada mereka Bukan karena apa-apa Karena kita tahu tugas mereka berat Untuk menjaga kita semua dan bangsa ini Nah dengan ekspektasi seperti itu Saya ingin menyerukan Bahwa ekspektasi itu bukan hanya sekedar pengharapan Tapi ekspektasi itu sebenarnya juga ada tuntutan kita Bahwa mereka juga bisa menjadi role model yang baik Untuk kita semua ya Dan itu bukan suatu hal yang Bukan suatu hal yang muluk-muluk Atau bukan suatu hal yang remeh Untuk disikapi oleh mereka Sehingga apabila sekarang Mereka melihat ini sebagai sebuah ujian Pastikan ini harus lulus dan lolos Dari situasi ini Kalau misalnya TNI sudah Panglima TNI sudah bilang hukum mati Dan ini merupakan salah satu hal yang juga Bukannya harusnya jadi perintah ya Tapi ini juga merupakan sebuah sikap Dari TNI bahwa mereka layak dihukum mati Kejahatan ini Kejahatan penculikan, pembunuhan Ini merupakan sebuah kejahatan Yang amat sangat keji buat kita Kenapa? Karena saya sekali lagi ingin menyatakan Bahwa kita belikan mereka senjata Dan senjata itu kegunakan untuk membunuh kita Dan memeras kita Untuk melakukan aksi pidana Dan ini merupakan suatu hal yang amat sangat buruk Pada dasarnya buat citra mereka Sehingga kalau misalnya mereka tidak punya instrumen Untuk menjaga moral mereka Menjaga mental para prajurit kita Inilah yang akan terjadi terus menerus Dan saya yakin kalau itu tidak dilakukan Peristiwa ini akan berulang dan berulang terus Oke semoga tidak ada lagi kejadian buram Dan semoga bisa melihat titik terang Dari soal pembinaan ini Dan ini berawal dari hukuman ya mas ya Kita akan melihat keadilan Dari hukuman yang nanti akan diterapkan Oleh karena itu kita harus kawal bersama Baik warga dan juga sebagai media Terima kasih Mas Arief Terima kasih Iqbal Sudah berbagi di Editorial Media Indonesia kali ini Dan pemirsa prajurit TNI Ialah anak bangsa terbaik Yang memiliki kepribadian Ketangguhan dan kesetiaan Untuk memegang teguh Sumpah prajurit Bukan menjadi bandit Apalagi pembunuh warga sipil Terima kasih telah menyisikan Editorial Media Indonesia Saya Iqbal Himawan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton